Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas Berikut hasil pertandingan bola voli Pro Liga, putaran pertama pekan ketiga Pada hari Kamis 19 Januari 2023, serta kelas main sementara Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Berikut hasil pertandingan Pro Liga, putaran pertama pekan kedua, Kamis 19 Januari 2023 Hasil pertandingan yang pertama, antara tim putri Jakarta Elektrik PLN Berhadapan dengan tim putri Gersik Pitro Kimia Di pertandingan kali ini, Gersik Pitro Kimia menang 3-2 atas Jakarta Elektrik PLN Poin pada game pertama, 26-24 Di game kedua, 14-25 Di game ketiga, 25-20 Di game keempat, 23-25 Dan di game kelima, 5-15 Hasil pertandingan selanjutnya, tim putra Jakarta Stinbin berhadapan dengan tim putra Jakarta Bayangkara Di pertandingan kali ini, tim putra Jakarta Bayangkara menang 3-1 atas lawannya Jakarta Stinbin Poin pada game pertama, 25-15 Di game kedua, 25-27 Di game ketiga, 22-25 Dan di game keempat, 12-25 Hasil pertandingan berikutnya, antara tim putri Jakarta Popsivo Polwan Berhadapan dengan tim putri Bandung BJB Tanda Mata Di pertandingan kali ini, tim putri Bandung BJB Tanda Mata menang 3-1 atas tim putri Jakarta Popsivo Polwan Poin pada game pertama, 16-25 Di game kedua, 21-25 Di game ketiga, 25-17 Dan di game keempat, 20-25 Hasil pertandingan berikutnya, antara tim putra Palembang Bangsumsel Babel Berhadapan dengan tim putra Jakarta Lavani Alubeng Di pertandingan kali ini, Jakarta Lavani menang 3-2 atas Palembang Bangsumsel Babel Poin pada game pertama, 18-25 Di game kedua, 25-21 Di game ketiga, 20-25 Di game keempat, 25-22 Dan di game kelima, 12-15 Berikut kelas main sementara Proliga 2023 Putaran pertama, pekan ketiga Kelas main sementara Tim Putri Kelas main tim putra Di posisi pertama, Jakarta Lavani Dengan mendapat 16 poin Di posisi kedua, Jakarta Stinbin Kiani 13 poin Dan di posisi ketiga, Jakarta Bayangkara Dengan mendapat 12 poin Kelas main sementara Tim Putri Di posisi pertama, Jakarta Pertamina Fastron Dengan mendapat 10 poin Di posisi kedua, Bandung BJB Tanda Mata Dengan torehan 9 poin Dan di posisi ketiga, Gersik Petrukimia Mendapat 7 poin Itulah hasil pertandingan Proliga 2023 Putaran pertama, pekan ketiga Serta kelas main sementara Terima kasih atas partisipasi Anda Salam Sportivitas Terima kasih atas partisipasi Anda